Saya ingin mengutip satu ayat dari kami punya Al-Quran Ya ayyuhannas, wahai umat manusia Inna khalakonakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian Min zakarin, laki-laki, wa unsah, perempuan Waja'alnakum syu'uban, dan kami menjadikan kalian syu'uban Syu'ub itu berbangsa-bangsa, waqabail, berkabilah-kabilah Zaman di Arab dulu ada kabilah, di kita mungkin ada aliran, ada mazhab, ada organisasi Untuk apa? Bukan untuk saling berkelahi, tapi jawaban Al-Quran Lita'arofu, untuk saling mengenal satu sama lain Ada istilah tak kenal maka tak sayang Kalau kita mengenal baru kita bisa memahami, baru kita bisa saling menyayangi satu sama lain Mudah-mudahan acara ini memantik, ya memantik toleransi ya Keberagamaan kita satu sama lain Ada seorang ulama, ada seorang tokoh agama Islam di Syria Pernah menulis satu kitab, yang ternyata di dalam satu kitabnya itu Dia menyampaikan kekaguman kepada bangsa ini, bangsa Indonesia Kata beliau apa? Saya terkesan sekali dengan sebuah traktat kebersamaan Yang dihasilkan oleh satu negara memang penduduknya mayoritas muslim Tapi secara umum heterogen Nah negara tersebut bernama Indonesia Traktat kebersamaannya namanya Pancasila Dalam kitab disebut Al-Banshasila berbahasa Arab Artinya Pancasila Pancasila ini adalah produk kebersamaan kita Kita punya ketuhanan yang Maha Esa Tapi kita punya kemanusiaan yang adil dan beradab Nah setelah kita menjadi manusia lalu kita bersatu Ya persatuan Indonesia Lalu kita bermusyawarah Nah lalu terwujudlah keadilan Maka Pancasila ini adalah universal value Nilai bersama yang kita yakini sebagai orang Indonesia Dan mudah-mudahan ini Mudah-mudahan ini ya Menjadi pemantik bagi kita Inspirasi bagi kita untuk Ya tadi bertoleransi dan tidak saling mendiskriminasi Saya ingin cerita terakhir tentang diskriminasi Ada seorang tokoh ya di Afrika Selatan Mantan Presiden namanya Namanya Nelson Mandela Anda tahu Nelson Mandela ya Ada filmnya Long Journey to Freedom Perjalanan panjang menuju kebebasan Menuju kebebasan Nah beliau punya gerakan namanya revolusi apartheid Revolusi yang menggerakkan rakyatnya Untuk menolak diskriminasi rasial Siapa yang menginspirasi? Who inspired? Ternyata salah seorang dari Indonesia namanya Sheikh Yusuf Al-Makassari Maka bangga menjadi Indonesia Ya bangga dengan heterogenitas kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!